Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Ayo pasal 41. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya, dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju sirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada gengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersihnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh, dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan barah. Dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengguknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan, melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu, keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi kentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami, dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing. Ia membujur di atas lumpur, seperti pengeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudera raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Ayob Pasal 42 Ayob mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayob kepada Tuhan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagah. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Keadaan Ayob dibulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayob, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau, dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayob. Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan, dan tujuh ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayob. Lalu persembahkanlah semuanya itu, sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayob meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah, yang akan ku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayob. Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayob. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayob. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayob, dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya, semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita, dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu ke cita, dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayob dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat empat belas ribu ekor kambing dombah, dan enam ribu ontah, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina. Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki, dan tiga orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Ye Mima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayob, dan mereka diberi ayahnya, milik pusaka, di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayob masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayob, tua dan lanjut umur. Kitab Masmur Masmur 1 Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian Orang Fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu Orang Fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula Orang Berdosa dalam perkumpulan Orang Benar. Sebab Tuhan mengenal Jalan Orang Benar, tetapi jalan Orang Fasik menuju kebinasaan. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.